Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai baliho Puan Maharani di Lumajang kemarin Kalau kita lihat teman-teman banyak baliho disana Bertebaran terkait kedatangan Puan Maharani Nah pemasangan baliho bendera itu sebenarnya umum dilakukan Ketika pejabat itu datang ke suatu daerah Misalkan ada sepanduk selamat datang Misalkan Puan Maharani Saya pikir ini hal yang biasa Namun menjadi tidak biasa Kalau kedatangan Puan Maharani ini di wilayah bencana Seperti di Gunung Semeru kemarin teman-teman Disana Puan Maharani disambut oleh banyak baliho Dan menurut keterangan dari DPC-BDIP disana teman-teman DPC tidak tahu menau terkait pemasangan baliho tersebut Mungkin yang masang adalah Dari simpatisan pendukung Puan Maharani Atau relawan Puan Maharani Karena Puan Maharani saat ini memang menjadi Salah satu kandidat calon presiden di 2024 Nah yang sangat disayangkan oleh publik Kenapa ada banyak baliho disana Yang tulisannya tangismu ada tangisku Ceriamu ada ceriaku Mari menatap masa depan Indonesia yang lebih baik Jadi sekitar itu kalimat-kalimat yang ada di baliho-baliho tersebut Dan kemarin teman-teman tanggal 23 hari Kamis Baliho-baliho dari Puan Maharani diturunkan oleh Satpol PP Lumajang Ini suatu tindakan yang tepat Karena baliho-baliho itu ternyata tidak berizin teman-teman Ilegal tidak berizin Jadi yang diturunkan bukan hanya Baliho-baliho dari Habib Rizik siap kemarin Yang diturunkan oleh aparat keamanan Yang seharusnya itu yang menurunkan kan Satpol PP Tetapi ini aparat keamanan Yang kemarin disebut-sebut Alapak Dudung Abdur Rahman Ini yang memerintahkan mencopot baliho-baliho Habib Rizik Karena tak berizin Nah kali ini teman-teman Baliho Puan Maharani sama Tidak berizin akhirnya diturunkan oleh Pihak Satpol PP Yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Sebenarnya tidak hanya di Lumajang Di daerah coba lihat Banyak baliho-baliho bertebaran Dan saya juga mempertanyakan Apakah baliho-baliho yang bertebaran itu Sudah berizin membayar pajak atau tidak Dan ini juga harus perlu diturunkan Jadi tidak hanya di Lumajang Kemudian tidak hanya di Baliho Habib Rizik Tetapi semua baliho yang tidak berizin Harusnya ditertibkan Diturunkan Karena tidak ada pajaknya Ataupun tidak berizin Dan ini adalah langkah yang tepat Dilakukan oleh Satpol PP Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait Satpol PP Yang menurunkan Baliho Puan Maharani Kita baca dari CNN Nasional teman-teman Satpol PP turunkan Baliho Puan Di lokasi Bencana Semeru Tak ada izin Nah ini teman-teman Memang tak ada izin Harus diturunkan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Lumajang Menertibkan Baliho Bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani Yang bertebaran di desa-desa Terdampak erupsi Gunung Semeru Jawa Timur Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Lumajang Didik Budi Santoso Mengatakan Penertiban itu mereka lakukan Lantaran Baliho Puan Tak memiliki izin Untuk dipasang di wilayahnya Baliho sudah kami tertibkan Mulai kemarin pagi Pertama Karena terlalu banyak Kami sisir di sekitar lokasi bencana Kata Didik Saat dikonfirmasi Kamis 23 Desember 2021 Didik menuturkan Penertiban itu dilakukan Lantaran Baliho Puan Belum mengantong izin Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota D.P.M.P.T.S.P Izin kata dia Harus diperoleh terlebih dahulu Sebelum pemasangan Baliho Sebagai mana tercantum Dalam peraturan daerah Pada Kabupaten Lumajang Pemasangan ini Harus selalu izin dulu Dari D.P.M.P.T.S.P Karena Dari keterangan dinas terkait Bahwa Baliho ini Tidak ada izin Dan tidak memenuhi Prosedur Maka ini Dianggap hal yang Tidak wajar Maka harus Ditertibkan Ucapnya Didik mengatakan Baliho Puan Yang ditertibkan itu Yakni yang Terpasang Mulai dari titik pengusian Di kejamatan Candipuro Sampai ke arah Desa Sumberwuluh Hingga Dusun Kamar Kajang Sementara ini Mulai dari Di posko Candipuro Sampai di atas Di kamar kajang Menuju ke arah Geladak Perak Ujarnya Dalam penertiban itu Satwa LPP Lumajang Telah mengamankan 33 lembar Baliho Bergambar Puan Berukuran besar Meski begitu Kata dia Biaknya akan terus Melakukan penyisiran Ke lokasi-lokasi lain Baliho-baliho Yang sudah dilepas tersebut Saat ini Telah diamankan Di kantornya Ini yang sudah Ditertipkan Ada total 33 baliho Kata dia Sementara itu Soal siapa Pihak yang Masang baliho Puan tersebut Didik mengaku Tak tahu Pihaknya juga Sempat berkoordinasi Dengan BDIP Lumajang Kami koordinasi Dengan BDIP Pokoknya Yang tidak berizin Maka Kami tertipkan Dari BDIP Menyatakan bahwa Itu bukan atas Perintah mereka Itu murni relawan Kata dia Sebelumnya Sejumlah baliho Ketua DPR RI Puan Maharani Terpasang Di sekitar desa Terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang Jawa Timur Warga setempat Kecewa Dan lebih Membutuhkan Bantuan ketimbang Baliho Jadi warga Di sana itu Terkena dampak Erupsi Gunung Merapi Yang dibutuhkan Itu adalah Sembako Uang Pakaian Dan lain-lain Yang dibutuhkan Bukan baliho Baliho untuk apa Karena mereka Membutuhkan saat ini Terutama makan Teman-teman Makan Makanan pokok Kemudian Pakaian Uang Dana Karena bisa jadi Mereka yang Rumahnya Rusak karena Erupsi gunung Semeru ini Bisa diperbaiki Karena Banyak laporan Banyak yang mengatakan Bahwa mereka Kilangan Harta yang cukup banyak Bahkan tidak pegang uang Sama sekali Maka yang diperlukan Saat ini uang Karena kebutuhan mereka Mereka kan tidak tahu kita Apa yang dibutuhkan mereka Tetapi kalau uang ini Sangat praktis Untuk membantu warga Yang ada di Lumajang sana Teman-teman Baliho yang dimaksud itu Bergambar potret Dili Puan Maharani Dengan latar belakang foto Para pengungsi Selain itu Ada pula Logo Relawan Puan Maharani Dilengkapi kalimat Penyemangat Tangismu Tangisku Ceriamu Ceriaku Saatnya bangkit Menatap Maserban Bunyi tulisan Dalam Baliho Puan Maharani Dan Alhamdulillah teman-teman Baliho Puan ini Sudah ditertibkan Oleh Satpol PP Karena apa Baliho Puan ternyata Tak berizin Kalau tak berizin Berarti tak bayar pajak Dan secara etika Memasang Baliho Yang jumlahnya banyak itu Ini tidak etis Karena yang diperlukan Sekali lagi Para pengungsi Orang yang terdampak Erupsi Gunung Semeru Bukan Baliho Untuk apa Baliho Apalagi saat ini Bukan saatnya Pasang-pasang Baliho Pilpres 2024 Masih jauh Walaupun mungkin Teman-teman Nanti Puan Maharani Juga akan maju Di Pilpres 2024 Karena Namanya sering disebut Sebagai calon presiden Dan Deklarasi-deklarasi Puan Maharani Juga cukup banyak Nah menurut saya Yang tepat saat ini Adalah koordinasi saja Jadi tidak perlu Pasang-pasang Baliho Di wilayah bencana Karena ini Justru akan Membuat kecewa Banyak orang Karena yang dibutuhkan Bukan Baliho Tetapi uang Sembako Pakaian Dan sebagainya Itu yang dibutuhkan Para pengungsi Gunung Semeru Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh